Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja channel otobos terima kasih masih menyaksikan Maman Arja channel untuk yang pertama admin mohon maaf ya admin disini bukan ahli tapi kebetulan admin kali ini berani membuat video cara mencegah patek karena Alhamdulillah untuk nanaman kali ini tanaman cabai admin aman ya teman-teman setelah dulu waktu musim hujan itu admin menanam di gunung tetap ada yang busuk kering di buahnya teman-teman Nah untuk cara admin pada penanaman cabai kali ini ya ini tentu admin bersyukur ya Alhamdulillah atas izin Allah atas rida Allah tanaman cabai admin bebas patek ya teman-teman bismillahirrohmanirrohim teman-teman teman-teman seperti yang teman-teman saksikan saat ini saat ini terjadi hujan dan ini sering sekali menimbulkan berbagai macam masalah pada tanaman ya teman-teman Oke teman-teman kali ini admin akan share ke teman-teman semua cara menangani atau cara mencegah ya lebih lebih lembutnya itu cara mencegah patek ya teman-teman Oke cara mencegah patek untuk tanaman cabai ya teman-teman untuk yang pertama teman-teman perhatikan pemupukannya teman-teman untuk urea hindari dulu penggunaan urea pada eh cuaca seperti ini banyak hujan dan teman-teman berkuat dengan kalium dan kalsium Nah itu yang pertama ya yang pertama eh hindari penggunaan nitrogen terlalu banyak ya teman-teman karena air hujan sudah termasuk nitrogen ya teman-teman untuk yang kedua ya teman-teman untuk yang kedua teman-teman gunakan fungisida sudah baik itu sistemik ataupun kontak dan kalau bisa fungisida sistemik dan kontak itu dicampur lalu teman-teman seperaikan ke tanaman cabai admin melakukan penyeprayan fungisida kadang tiga hari sekali kadang seminggu sekali ya teman-teman tergantung kondisi untuk fungisidanya admin menggunakan ini ini adalah lain sulpur lain sulpur terbuat dari belerang dan kapur ya teman-teman satu itu banding satu dan waktu itu admin menggunakan membuat ini lain sulpur eh belerangnya setengah kilo kapurnya setengah kilo dan airnya lima liter dan seperti ini bentuk lain sulpur Oke teman-teman untuk selanjutnya admin menggunakan fungisida juga tapi cuma fungisida murah yaitu antrakol dan ini di rolling ya teman-teman tiga hari ini kadang tiga hari ini gitu kadang seminggu ini seminggu ini gitu jadi digonta-ganti ya teman-teman tidak dicampur ya teman-teman dan kalau untuk yang ini ini kadang dicampur dengan kapur ya kadang dicampur dengan kalsium dan kalsiumnya admin menggunakan ini benafit dan selain penggunaan fungisida admin juga perhatikan pemupukannya setelah cabe berbuah admin ini bukan cabe juga bukan cabe aja teman-teman untuk tomat juga ya teman-teman waktu itu karena waktunya sudah kelewat tapi admin share nya karena setelah ada testimoni ya teman-teman karena setelah ada tanaman yang selamat maka admin baru share sekarang nah admin perkuat dengan kalium ya teman-teman ini mkp ini tinggi dengan kalium dan juga admin menggunakan ini untuk spray nya teman-teman dan admin menggunakan ini DGW dengan dibuat ini apa namanya bionuklir ya teman-teman sudah admin dan fermentasi nah ini yang admin gunakan untuk pemupukan mencegah patek kenapa sih kok ada hubungannya kah dengan kalium ada ya teman-teman jadi tanaman kalau sudah berbuah itu harus kita berkuat kalium dan kalsium ya teman-teman fungisidanya juga admin menggunakan yang organik atau yang hayati itu imo2 atau jauh jamur trikoderma dan mikoriza ya teman-teman ini imo2 ala KNF itu banyak ya teman-teman di bawahnya Hai dan satu lagi juga menggunakan ini bakteri asam laktat ya teman-teman untuk mencegah patek ya teman-teman untuk aplikasinya ini sudah admin gunakan dari pupuk dasar ya teman-teman sejak pupuk dasar sudah dikocor dengan ini dan juga pengomposan juga ditambahkan juga dengan ini dan juga pengocoran juga kadang di rolling dengan ini ya dicampur bersama kadang malah dicampur bersama pupuk kimia ya teman-teman dan pengocorannya untuk imo2 ini begitu juga dengan ini kalau untuk ini bakteri asam laktat admin khususkan untuk penyeperayan saja dan biasanya juga dicampur bersama POC yang lainnya untuk bakteri asam laktat yang ketiga teman-teman nanti setelah hujan di bedengan teman-teman tabur dengan kapur atau dolomit ya teman-teman dan teman dalam penaburan kapurnya admin menggunakan ini kapur sirih kapur sirih yang dibiarkan lama terbuka sehingga dia sudah seperti ini sendiri ya hati-hati ya ini kapur aktif harus dibiarkan dulu terbuka baru dia nanti akan berubah menjadi bubuk seperti ini kita taburkan di perakaran ya teman-teman apabila terjadi hujan ya teman-teman setiap setelah hujan tapi jangan terlalu sering juga ya teman-teman bisa dua minggu sekali dalam kegiatan penaburannya kegiatan penaburannya oke teman-teman untuk ngecek apakah benar admin menaburkan kapur beberapa ku lalu ini ya teman-teman admin taburkan ini bekas kapur dulu ya teman-teman nah ini juga tuh ya teman-teman oke teman-teman setelah admin tabur kapur admin biasanya menyiapkan penyeprayan untuk setelah hujan yaitu dengan beberapa genggam kapur sirih seperti yang teman-teman saksikan saat ini jadi kapur kita taruh di wadah lalu kita rendam ya teman-teman biasanya admin merendamnya ini 5-7 hari ya teman-teman ya seperti ini kapurnya lalu kita isi air sampai penuh ya teman-teman untuk ukurannya enggak harus detail bener ya teman-teman beberapa genggam saja ya teman-teman ya jadi seperti ini ya teman-teman ya lalu setelah beberapa hari admin ambil dari rendaman kapur ini ya teman-teman 1 gelas pertengki ya teman-teman lalu ditambahkan dengan nitrobacter juga 1 gelas aqua ya teman-teman dalam penyeprayannya harus rata ya teman-teman seperti ini dari bawah ke atas dari atas ke bawah gelas seperti itu supaya daun bawahnya ke spray ya teman-teman ini dilakukan setiap setelah hujan ya teman-teman selain penyeprayan admin juga melakukan pengocoran dengan rendaman ini setelah mengendap seperti ini teman-teman ambil 1 gelas ya teman-teman untuk 10 liter air ya teman-teman dan admin biasanya menggunakan ini juga dicampur dengan nitrobacter karena nitrobacter ini juga berfungsi menitralkan pH ya teman-teman selain itu teman-teman perlu perhatikan bagian bawah dari daun ya daun-daun bawah teman-teman kurangi ya jadi supaya tanah tidak terlalu lembab sehingga patogen tidak terlalu berkesempatan untuk berkembang biak ya teman-teman oke teman-teman itu tips dari admin dan mohon maaf admin sebetulnya bukan ahli dalam menangani patek ya teman-teman tapi alhamdulillah berkat pengalaman yang admin eh rasakan saat ini ya teman-teman admin juga pernah gagal ya waktu nanam di gunung ya teman-teman tidak seperti yang ini ya teman-teman nah makanya admin berani membuat video ini karena admin eh sudah mendapatkan eh ini apa namanya tanaman yang bebas patek ya teman-teman dan dan untuk eh tips selain dari praktek-praktek tadi juga tentu kita harus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi usaha dulu ya teman-teman setelah berusaha kita berdoa nah begitu jadi apabila usaha kita kurang maksimal dan berdoa juga tidak dari mana kita mau berhasil gitu yang nah tapi kalau misalkan ada lagi nih misalkan kita udah usaha nah tapi berdoa juga udah gitu tapi tetap gagal itu sudah nasib ya teman-teman dan kita harus terima dengan lapang dada semoga di penanaman berikutnya berhasil begitu ya nah oke teman-teman eh sekian saja penyampaian video ini semoga video ini bermanfaat oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih.